Intro Nomor Antrian 7 Assalamualaikum Ibu, silahkan masuk Silahkan duduk sebelah sini Ibu Ibu sebelum pemeriksaan kita tetes mata dulu ya Eh bentar-bentar, saya akan puasa nanti batal lho Sebentar Ibu, kita tanya Ustadz dulu ya Ku beri satu pertanyaan Ustadz, apakah benar tetes mata itu membatalkan puasa? Baik, jadi tetes mata bukan termasuk di antara yang membatalkan puasa Karena yang membatalkan puasa hanya ketika ada sesuatu yang masuk Melalui lubang-lubang yang terbuka Seperti lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, lubang kemaluan, dan lubang anus Selain dari lima lubang ini, maka tidak termasuk di antara yang membatalkan puasa Jadi, menggunakan tetes mata tidak termasuk di antara yang membatalkan ibadah puasa Apa yang membatalkan puasa? Terima kasih telah menonton!